Dibuka dengan nyanyi dan doa 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 Seperti biasa saya tidak akan memulai kelas ini jika tidak mengikuti aturan Oke terima kasih Anda telah sadar, semoga minggu depan Anda lebih sadar lagi Soalnya jangan mengulang-ulang Ya hari ini kita akan masuk dalam mata kuliah perjanjian Dan pembimbing perjanjian lama satu Sebenarnya saya akan panggil nama-nama saudara ya Alvin Andiko Bagus Matara Sindi Dinda Dolphin Elisabeth Eikel Fitra Hans Co Gilbert Fiskia Ika Kristopel Natalia Nensi Nia Rarina Rarina Rikki Sri Stephen Panesia Veronica Yudawan Ada lagi nama yang belum dipanggil Tidak ada Silahkan di tengah-tengah satu ya Oke bisa kita mulai Pilih hari ini Bisa Sudah bisa kita mulai Pilih hari ini Sudah Sudah Oke Silahkan Tampaknya Tidak punya Kuving ya Dari kerasunya Juru kita hari ini Jalan Dan jenisnya Dan jenis lama Sebelum saya mulai topik ini Sekali lagi saya ingatkan Komiti minggu depan Sediakan disini Alat tulis Supaya kelas ini Bisa dimobali Ya Siapa komiti Ya Minggu depan Sediakan alat tulis disini Kalau tidak ada tulis Kita tidak Usah Masak itu Pergi ke sawah Tak buat cangkul Sebelum saya mulai Tentang perjalan lama Saya sarankan saudara Beli alkitab Terjemahan berdua Atau Alkitab ini Alkitab studi Karena saudara akan menjadi Seorang teolog disini Untuk belajar Alkitab Karena dengan alkitab Itulah saudara Akan menjadi Seorang hamba Tuhan Akan menjadi Teolog Alkitab sudah diterjemahkan Baru Edisi 2 Alkitab ini Tidak pernah Direvisi Hanya diterjemahkan Baru Mengapa Diterjemahkan Karena kita tidak Mengganti Alkitab Kita tidak Direvisi alkitab Tidak mengganti Kata-kata Aslinya Alkitab Tapi kita hanya Menerjemahkan Alkitab itu Dalam bahasa Yang dimengerti Orang Karena misalnya Kalau kita gunakan Terus Orang tidak Mengerti Dalam Jamannya Misalnya Nanti kalau kalian Baca di Alkitab itu Di satu raja-raja Dikatakan Baik Allah itu Dibangun Dengan Beberapa Ganja Beberapa Ganja Tata Ganja Disitu Tidak sama Dengan Arti Ganja Pada saat ini Kalau Ganja Saat ini Sudah Dipahami Orang Terlarang Padahal Maksud Dari Alkitab itu Bagi Allah itu Dibangun Dari Beberapa Ganja Ganja Itu Maksudnya Pada saat itu Dikini Berapa Barak Tiang Waktu Diterjemahkan Tahun 1974 Ganja itu Dipahami Barak Tiang Makanya Kalau Bangun Rumah Berapa Ganja Rumah Itu Barak Tiang Berapa Karena Pada saat ini Kata Ganja Sudah Dipahami Orang Angkotika Maka Diterjemahkan Bukan Lagi Ganja Digan Kata Ganja Dengan Barak Tiang Maksudnya Allah itu Dibangun Dari Berapa Barak Tiang Diterjemah Begitu Sa Jadi Alkitab itu Diterjemah Sekali 50 Tah Tapi Prosesnya Lebih Dari 20 Tah Nah Itu Jadi Baik Kata Kata Disitu Misalnya Korban Kalau Dikatakan Misalnya Umat Israel Memberi Membawa Korban Persembahan Kepada Allah Korban Itu Kalau Jaman Sekarang Itu Kan Korban Sudah Perintip Dengan Mayan Berapa Korban Bakaran Di LVT Berapa Korban Mengusinam Berapa Korban Tabrak Mobil Korban Mayan Atau Meninggal Padahal Disitu Mereka Membawa Korban Persembahan Bukan Membawa Mayan Tetapi Membawa Korban Yang Dipersembahkan Kepada Tuhan Bukan Korban Arti Mayan Di Bawah Kesana Yang Dibawa Itu Kurban Yang Mau Dipersembahkan Kepada Tuhan Maka Kata Korban Dulu Dibahari Itu Tahun 70 Artinya Kurban Sekarang Korban Iblia Ikan Mayan Maka Ini Bisa Dipakai Lagi Dalam Hakit Yang Barunya Maka Dikatakan Kurban Umat Israel Membawa Kurban Persembahan Kepada Tuhan Kurban Itu Sudah Dinarah Kepada Yang Diberikan Kepada Tuhan Masih Banyak Lagi Kata Kata Disana Yang Disederhanakan Pembahaman Kalau Misalnya Contoh Kalian Baca Mas Ur-23 Ayat Satu Apa Disibu Mas Ur-23 Mas Bukalah Dua Ketahan Tuhan Tuhan Adalah Dibala Kalau Tahun 74 Kita Ini Mas Bagus Tuhan Tuhan Adalah Berman Kalau Sekarang Dibaca Ini Tuhan Adalah Tuhan Adalah Apakah Tuhan Berman Tuhan Tuhan Adalah Kembal Spidol Adalah Alat Tulis Jam Adalah Tenguk Waktu Buku Adalah Alat Bacaan Adalah Jadi Tuhan Adalah Gembal Laku Aneh Seorang Orang Definisi Tuhan Itu Adalah Gembal Padahal Maksudnya Bukan Definisi Tuhan Tapi Hendak Mengatakan Tuhan Gembal Laku Itu Contoh Diterjemahkanlah Dengan Baru Supaya Kita Paham Sambil Contoh Lagi Yohannes Satu Satu Apa Isi Yohannes Satu Satu Jadi Pada Bumat Dalamnya Adalah Firman Firman Apakah Pada Mulanya Ini Firman Kalau Dulu Dibaca Ini Pada Mulanya Adalah Firman Orang Mesti Taruh Firman Kalau Zaman Sekarang Pada Mulanya Adalah Firman Apa Firman Firman Pada Mulanya Pada Mulanya Adalah Firman Air Adalah Apa Air Air Adalah Minuman Yang Bisa Menambah Kekuatan Nasi Adalah Makanan Kok Orang Indonesia Makanan Kok Pada Mulanya Adalah Pada Mulanya Adalah Apa Dia Pada Mulanya Saya Sudah Buat Tadi Nasi Adalah Makanan Kok Handphone Adalah Alat Komunikasi Kalau Firman Adalah Pada Mulanya Adalah Apa Apa Tiba Pada Mulanya Waktu Apakah Waktu Adalah Firman Gak Mungkin Dipahami Orang Sekarang Pada Mulanya Adalah Pada Mulanya Adalah Awal Dari Sesuatu Pada Mulanya Adalah Mula Dari Segala Sesuatu Itu Artinya Artinya Pada Mulanya Tidak Mungkin Firman Maka Sekarang Terjemahkan Namanya Satu Satu Itu Pada Mulanya Sudah Ada Firman Bukan Ada Ra Jadi Pada Mulanya Sudah Ada Firman Dalam Bahasa Batak Yang paling Fas Dimulanya Nunga Ado Hatai Kalau BKPS Apa BKPS Semadung Wah Enggak Afan Juga Ya Kalau BKPS Pasti Semadung Apa Ada Orang Semadung Di Apa Pasti Semadung BKPS 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 Maka Saya sarankan Minggu depan Berilah Alkitab Terjemahan Dan itu Yang kita gunakan Dalam Perkulihan kita Jangan Lagi Pakai Terjemahan Lama Tapi untuk Edisi Studi Itu belum ada Terjemahan baru dua Beriklinik Ini murah Sekitar 600 ribu Jadi Jadi Tapi ini Berguna untuk Selamanya Kalau kau Nanti Bertemu dengan Para Sintu Aku punya mulut Dikerjemah Di sini Ayat per ayat Penjelasan-penjelasannya Lengkap Namanya pun Alkitab Studi Seorang Teluh Yang Mumpuni Yang dibaca Jangan Sembarang Membaca Nah Kalau saya Tanya sekarang Berapakah jumlah Fasal Dalam Alkitab Jumlah Fasal Wah Hapal Ya Waktu sini dulu Enggak di belajar Atau Buruh SD SMP Semah Guru Agamanya Enggak pernah disampaikan Berapa ya Fasal Alkitab Tiap minggu mungkin Kedenbawa ke gereja Tapi enggak tahu Fasalannya berapa 66 66 Itu kita Fasal Kejadian 1 Ayat 1 Itu Fasal 1 Kejadian 2 Ayat 1 Itu Fasal 2 Pasal 3 Pasal 5 Sampai pasal 50 Kejadian Jika jumlah Dari kejadian Sampai wahyu Berapa pasal Jumlah pasalnya Berapa? Berapa? Mas Muru Sembilan 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 Seratus Delahun Delahun Coba baca di Mas Muru Seratus Delahun Ayat delahun Apa disini? Mas Muru Seratus Delahun Ayat delahun Ayat delahun Apa disini? Berlindung Berlindung kepada Tuhan Sekarang Berubah cara berfikir Muka Berlindung kepada Tuhan Berlindung kepada Tuhan Berlindung kepada manusia Lalu ingat Itu Mas Muru berapa Mas Muru 119 Ayat 8 Lalu berapa Jumlah Fasal 118 Dari Gampang kan Jadi Kau Tiba di Tiba di Tiba di Lalu Mas Muru Sikol Teologi Harus Berapa Mas Muru Jumlah Begitu Kau Simpan Di otakmu Ingat Mas Muru Mas Muru Percaya Lalu berarti seribu seratus enak bulu berapa itu masih pasal kalau ayat berapa ayat Al-Qadar berapa ayat al-Qadar halo berapa ini baru pasal lagi seribu seratus enak bulu ayatnya itu berapa tiga bunyi suatu milimin tiga bulu seratus enak bulu seratus enak bulu ayat ada yang khabar semua ayat ini? ada yang khabar semua ayat ini? jangan-jangan kalau saya tanya berapa ayat Alkitab yang kau tahu paling-paling satu kejadian satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi amin yang satu yang kalian tahu ayat Alkitab tapi minimal dua lah kalian baca ayat Alkitab yang tahu yang kedua mungkin ayat Sidih bukan? pasti ingatlah ayat Sidih bukan? karena ayat Sidih itu katanya kayak menurut hidup bukan? sesuai dengan karakter jadi apa ayat Sidih bukan? ya ayat Sidih bukan? aku ingat? apa? apa ayat Sidih? aku ingat tahu Wah, darah Yesus, darah Yesus, kau kau tahu apa? Berapa? Apa yang Yesus? Saya sudah berapa yang baru-baru yang baru-baru datang, yang ada di dalam Yesus, sekarang kita akan berapa. Kau? Ini laki-laki ini? Apa yang Yesus? He? 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 Bisa baru saja masuk ke teologi, ayat sedihnya enggak tahu. Ya. Apa? Apa itu? Apa itu? Apa itu? He? He? Mati sekima ayat ke-8. Berbahagia oleh kesusiaan dunia, karena mereka akan terlihat kamu. He? 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 Mimpi tiga ayat sedihnya. He? Yang mungkin nanti ialah dunia dan kuasa-kuasa memiliki kesusiaan dunia. Dan kuasa-kuasa memiliki kesusiaan dunia. Oke. Dan kuasa lu? He? Yeah. Hmm. selamat menikmati 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 apa apa selamat menikmati oke 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 apa apa kehidupan oke 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 tapi isinya